Pemeriksa, kita awali pertanyaan kepada Ibu Prof. Lili, ya ini beliau selaku tokoh intelektual muslimah Surabaya. Prof. Lili, terkait isu depresi mahasiswi berujung pada bunuh diri ini telah mengantarkan bahkan viral ya di Twitter ini, bahkan viralnya ini mengungguli perusahaan atau pericuah Semeru kemarin. Bagaimana kasus tewasnya mahasiswi Universitas Brawijaya tersebut yang bernama Novia Widyasari di metam ayahnya? Dalam kacamata, Ibu Prof. selaku seorang wanita muslimah. Terima kasih Mas Arief atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sangat masalah sosial atau public affairs namanya, masalah-masalah sosial yang seringkali tidak mendapatkan pengamatan secara serius dari stakeholder, dari seluruh masyarakat. Baik itu lingkungan masyarakat keluarga kecil, jadi keluarga kecil menjadi sangat menentukan ketika dia atau almarhum Mahnovia ini menuju kepada kehidupan yang lebih luas, yaitu kelompok masyarakat. Nah, yang saya mencoba untuk melihat dari pendekatan psikososial dan pendekatan dari keluarga kecil ya, yang sekarang sedang menghadapi pengerusahaan luar biasa dengan bentuk sekularisasi. Jadi, keluarga kecil yang disitu ada orang tua, ayah, ibu, kemudian kakak, kemudian paman atau om, tante, kemudian kakek, dan naik sampai ke atas. Itu merupakan kunci dari bagaimana seorang anak atau seorang mahasiswa akan menghadapi kehidupannya bermasyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa ibu itu adalah kunci, karena ibu itu adalah madrasah yang utama dan pertama, bukan orang lain. Artinya, seorang ibu yang bijaksana akan mendekat anaknya dengan benar, dengan baik, membuat anaknya merasa nyaman, dia tidak menyampaikan tentang persoalan-persoalan dirinya kepada orang lain. Nah, ini yang pertama, ibu sebagai madrasah. Kemudian yang kedua adalah bapak. Bapak itu adalah sebagai figur ya, yang akan menentukan bahwa anak ini melihat profil bapak itu menjadi idola di dalam dirinya. Nah, kasus Novia ini memang kasus yang luar biasa menurut saya, karena ayahnya sudah meninggal. Kehilangan sosok figur yang bagi dia menjadi penuntun bagi dirinya, itu menyebabkan satu depresi yang depresi awal bagi seorang anak atau mahasiswa tersebut. Nah, ketika depresi itu tidak mampu kemudian dipenuhi oleh ibunya, maka anak ini akan keluar dari lingkungan internal keluarga. Dia akan mendapatkan lingkungan di luarnya atau lingkungan yang lebih luas. Nah, susahnya banyak orang yang tidak memahami atau kurang memahami. Begitu dia melakukan salah, plus berbuat dosa, itu bumi ini akan runtuh. Kemudian menghabisi seorang anak manusia yang telah melakukan kesalahan ini menjadi sehancur-hancurnya. Ini yang terjadi di masyarakat. Artinya, masyarakat ini sudah kehilangan energi positifnya. Dia sedang melakukan, kalau saya menggunakan pendekatan psikososial, jadi masyarakat ini sudah sakit jiwanya. Sehingga begitu ada orang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, kemudian terjerembap dan tidak ada maaf. Nah, ini yang menyebabkan Novia ini mengalami sebuah istilahnya depresi. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di ruang ini, untuk melihat gejala dari depresi. Jadi, kalau saya melihat bagaimana gejala depresi ringan, yang kemudian akan menjadi depresi keberat. Kita harus betul-betul memperhatikan, khususnya yang mempunyai anak. Tidak lagi sekarang, kalau dulu punya anak perempuan itu sangat menakutkan, sekarang tidak juga. Jadi, punya anak laki pun juga menakutkan sekarang, karena LGBT dan seterusnya. Jadi, kita tetap harus berhati-hati. Saya ingin menyampaikan bagaimana gejala depresi sosial. Masih ada waktu, Mas? Mas Arief? Ya, Bu. Masih ya? Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ini saya lanjutkan ya. Bagaimana mengenal depresi ya. Kebetulan, anak-anak saya ini dokter, sehingga dia bisa memberikan advice kepada saya, ya. Tentang gejala depresi ringan, ya. Tolong diperhatikan. Tekanan, stres hidup, ya. Tidak terkontrol. Dan pikirannya tidak cernih, pertama. Yang kedua, sering panik disertai alasan tidak jelas. Ketiga, takut pada seseorang. Perhatikan, atau hal yang berlebihan. Jadi, kalau indikasi yang terberat, Novia, ini adalah takut kepada pacarnya, ya. Kalau tidak salah, ya. Yang berlebihan. Nah, ini dari delapan ini mana? Yang memicu, kemudian menjadi berat. Kemudian yang keempat, mudah sekali marah, ya. Kemudian mempunyai kebiasaan, ingin berhenti dari kebiasaan itu, jadi kebiasaan yang kurang baik, ya. Kemudian dia ingin segera berhenti, ya. Misalnya pada kasus Novia ini, menurut pengakuannya, dia diperkosa, ya. Kemudian dia ingin segera menyelesaikan, gitu. Dia sendiri merasa, cicik mungkin ya, dengan tubuhnya, ya. Karena terjadi pengkhianatannya terhadap orang yang dicintai, yang sebenarnya menjadi peralian figur dari ayahnya, ya. Yang telah tiada. Kemudian dia sulit fokus atau konsentrasi. Yang ketujuh, dia tidak mempunyai tujuan hidup lagi, setelah kasus yang bertubi-tubi itu. Kemudian dia merasa bosan dan kehidupannya. Jadi, berputar-putar, dia tidak mampu mempunyai solusi atau jalan keluar terhadap kasus yang diterimanya. Menurut pengakuannya, dia sudah menyampaikan kepada keluarga saudara-saudaranya dari ibu atau bapaknya, dan malah dicacimaki, ya. Malah tidak memberikan respon yang membantu untuk menyelesaikan kasusnya tersebut. Dan yang terakhir, memilih kebiasaan buruk, ya. Perlakuan yang tidak diharapkan, ya. Jadi, delapan gejala ringan ini patut, ya, diwaspadai dalam setiap keluarga kecil atau rumah tangga agar ketika terjadi depresi yang sampai pada tingkat mayor, ya. Ini saya sampaikan saja bagaimana kalau sudah tingkatan itu menjadi memuncak, ya. Yang pertama, suasana murung dan sering suram, ya. Kemudian, hilang minat terhadap hobi sekalipun. Ya, misalnya hobinya apa, menyanyi misalnya. Itu sudah kehilangan mood, gitu, ya. Kemudian, menurun berat badan, ya. Yang keempat, gangguan tidur. Sering lelah dan kurang energi. Yang berikutnya ini yang paling penting, yaitu selalu merasa bersalah. Dan menjadi orang yang tidak berguna, ya. Jadi, efek psikologis ketika dia mengalami pemerkosaan tadi, ya. Itu sudah menghancurkan seluruh sendi kehidupannya. Ibarat gelas. Ya, ibarat gelas. Gelas itu, bagi perempuan, begitu dia jatuh. Gelas itu gelas jenis duralek, ya. Kalau dia jatuh, dia pecah, tidak. Dalam pecan-pecan yang besar, tapi hancur. Itu perempuan. Sehingga, dia harus mendapatkan terapi, yang kalau bahasa kedokteran sebut skater. Ya, dan terapi berikutnya adalah kasih sayang, terutama ibunya. Kemudian yang berikutnya adalah agama. Ya, jadi ini kenisayaan. Begitu dia kehilangan harga dirinya sebagai perempuan. Kemudian dia terus dianggap yang merasa bersalah. Dia merasa tidak berguna, dan seterusnya. Maka yang terjadi, dia akan depresi berat. Dan akan pilihan terakhirnya adalah bunuh diri. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Kasus ini tidak hanya perempuan, ya. Laki-laki, beberapa mahasiswa ITB, beberapa kali juga bunuh diri. Mungkin itu, Mas, pengantar saya. Baik. Sangat luar biasa tadi beberapa keteria dari depresi, ya. Yang di situ, kalau kita dengarkan bersama, itu hampir semuanya itu ada dalam kasus yang kita angkat malam hari ini. Baik, Prof. Ada satu pertanyaan terakhir. Ya, ini sebagai intelektual dan dosen yang intens berinteraksi dengan mahasiswa ini. Apa sorotan kritis Ibu Prof. Lili ini terhadap perilaku dan gaya bergaul para mahasiswa hari ini, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Pertanyaan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan, ya, satu hal penting atau akar masalah. Kebijakan pendidikan di Indonesia ini nampaknya tidak membuat, ya, atau tidak menjadikan seorang mahasiswa itu mempunyai cukup knowledgeable, mempunyai cukup pengetahuan, ya, mempunyai kesadaran bahwa dia adalah pribadi yang mandiri dengan ilmunya. Ini persoalan, ya, mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena kebijakan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas, itu ternyata tidak memberikan ruang ekspresi siswa untuk mandiri. Ini disetting untuk menggunakan otak kiri saja, ya, kalau dia eksak, maka dia dianggap pinter, kalau dia sosial, maka dia dianggap bodoh. Padahal, tolong diperhatikan bahwa otak manusia itu ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu menghitung, ya, kritis, otak kanan itu adalah mengambil keputusan. Nah, ketika kasus Novia ini gagal, mengambil keputusan yang diberikan anugerah di otak kanan, maka gagal juga, apa, solusi yang dia tempuh, ya. Nah, kegagalan DSDSM-PSMI ini ternyata dilanjutkan pada saat kuliah, ya, jadi mereka betul-betul menggunakan full otak kirinya, ya, sehingga dia tidak mempunyai hal-hal bagaimana memecahkan masalah-masalah yang berasal dari dirinya, ya. Ada lagi tambahannya bahwa teknologi, ya, jadi gadget ini juga memicu, menyebabkan anak itu hidup di dunia maya, di dunia dua dimensi. Nah, seharusnya dia hidup di tiga dimensi, yaitu hidup berhadapan dengan persoalan-persoalan, ya. Nah, ketika dia tidak punya cukup referensi, tidak punya cukup pengalaman, begitu dia bertemu laki-laki, ya, seolah-olah laki-laki ini sudah menyediakan semua kebutuhannya. Nah, ini perspektif yang salah, jadi, ya, jadi mahasiswa yang sekarang ada ini tentu harus mulai berpikir, ya, mencoba kembali apa seharusnya yang dia lakukan, ya. Jadi, kalau ada kasus yang terbaru tentang permendegut tentang asusila, diperbolehkan asusila, ini juga kebijakan yang betul-betul sangat, menurut saya, sangat tidak etis, ya. Karena dunia pendidikan, dunia yang paling tinggi ini seharusnya dijauhkan dari hal-hal atau sifat-sifat yang hanya memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan apa ya, napsu, napsu itu, ya, yang ini yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, saya mohon dengan amat sangat seluruh, ya, baik, apa, warga, kemudian pendidikan, ya, untuk memperhatikan anak-anak didik kita, ya, selalu berpikir mandiri, mampu menyelesaikan masalah, jangan selalu terikat kepada gadget, ya. Nah, sekarang ini kalau mau mencari solusi, dia selalu mencari Mbak Google, ya, padahal Mbak Google itu tidak pernah turun ke lapangan. Mbak Google itu hanya memberikan preferensi atau pilihan-pilihan. Nah, kalau dia tidak pernah praktek, kemudian dia milih, milih apa yang disampaikan Mbak Google, ya, selesai mas. Sama saja dengan sekarang anak-anak perempuan yang baru menikah, ya, kemudian dia itu selalu cari ke Mbak Google, bagaimana memberi anaknya ini, anaknya kalau tidak mau ini, ya. Ini yang saya sangat prihatin, ya, sekali lagi saya mohon sebagai perempuan, ya, untuk memperhatikan putra-putrinya, khususnya yang pada saat bersamaan kuliah, dia sudah berat sekali untuk menghadapi kuliah ini, kemudian dia depresi, ditinggalkan pacarnya, kemudian dia harus, apa, menyelesaikan studinya ini, ini menjadi sangat berat, ya. Mungkin itu masaran dari, atau apa ya, dari saya, mudah-mudahan nanti juga mendapatkan masukan dari teman-teman, dari perspektif agama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lili sudah menyampaikan beberapa tadi yang luar biasa terkait dari, apa namanya, bagi mahasiswa ataupun orang-orang, atau seorang ayah atau ibu, bagaimana cara tadi menghadapi anak-anak yang di era saat ini, ya. Dan tadi, kita juga harus berbagi dengan pematari yang lain. Sebenarnya menarik tadi kalau kita ungkap terus, ya, dengan Prof. Lili. Cuman waktunya yang harus kita batasi, gitu, ya. Terima kasih Prof. Lili. Jadi, kalau mau, katanya ada agenda, kalau mau. Ya, mau licin ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.